Intro Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia Di kesempatan yang baik kali ini Saya akan berbicara mengenai bagaimana cara Menyingkirkan atau menghalau kebencian yang ada di dalam batin kita masing-masing Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Kalau kita berbicara tentang kebencian Tentu saja kita semua pasti pernah membenci seseorang Tidak suka kepada seseorang Dan ketika kebencian itu muncul di dalam diri kita Di dalam batin kita Kita menjadi tidak tenang Kita menjadi tidak bahagia karena kebencian yang kita miliki Kebencian yang kita miliki inilah yang menjadi sebab Kenapa kita tidak bisa bahagia Ya karena memang sifat dari kebencian adalah Memanas Membuat batin kita itu panas Sehingga kita berkeinginan untuk tergesa-gesa meluapkan emosi kita Ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada orang yang kita benci Ketika ada situasi yang mungkin kita anggap itu tidak menyenangkan bagi kita Mulailah timbul kebencian Ketika ada seseorang yang mungkin sikapnya tidak menyenangkan diri kita Munculah kebencian Dan ketika kebencian itu muncul Pada saat yang sama Kita kehilangan kebahagiaan Kita kehilangan kedamaian dan ketenangan Karena api kebencian yang berkobar-kobar Bisa membakar kedamaian kita Kita menjadi tidak damai Ya karena kebencian yang kita miliki Sang Buddha mengatakan Kebencian tidak akan pernah berakhir Bila dibalas dengan kebencian Tetapi kebencian baru akan berakhir Bila dibalas dengan tanpa kebencian Inilah hukum yang berlaku di alam semesta ini Dari syair ini kita mengetahui bahwasannya Sampai kapanpun kebencian tidak akan pernah bisa berakhir Bila kita balas dengan kebencian Dan kebencian baru akan bisa berakhir Kalau kita membalasnya dengan cinta kasih Jadi kalau misalnya ada orang lain yang membenci kita Berusaha menyakiti kita Sudah semestinya kita melawannya dengan cinta kasih Alih-alih kita menjadi ikut-ikutan membenci Seharusnya kita melawannya dengan cinta kasih Dengan pengembangan meta Kita mengharapkan orang tersebut bahagia Karena sesungguhnya orang yang memarahi kita Membenci kita Pada saat itu orang tersebut sedang tidak damai Maka kita harusnya memunculkan cinta kasih Semoga orang tersebut menjadi bahagia Sehingga orang tersebut tidak lagi Membenci saya Nah saudara-saudara yang berbahagia Kebencian yang dimiliki oleh seseorang Sesungguhnya adalah Sebab dari penderitaannya Bukan orang yang dibenci Tetapi adalah orang yang membenci itu sendiri Yang mendapatkan akibat atau penderitaan Dari kebencian yang dimilikinya Luka dan kesakitan bisa saja ditimbulkan Dari adanya permusuhan dan juga kebencian Tetapi pikiran yang diarahkan secara salah Sesungguhnya lah Dapat menimbulkan Luka dan kesakitan yang jauh lebih parah Nah Sang Buddha mengatakan demikian Itu artinya biar bagaimanapun Orang itu membenci kita Paling-paling Kebencian itu Akan melukai dirinya sendiri Selama kita tidak menerima Kebencian yang orang tersebut Lakukan kepada kita Kita tetap dengan batin yang seimbang Tetap dipenuhi pikiran yang cinta kasih Maka sesungguhnya Kebencian itu akan membuat orang tersebut Menderita Bagi dirinya sendiri Bukan diri kita Sama kalau kita membenci orang lain Kebencian yang kita miliki Justru melukai diri kita lebih dalam Pikiran yang kita arahkan dengan salah Itu menjadi sebab dari penderitaan Kita masing-masing Maka Yang merasakan Penderitaan dari adanya kebencian Ya Yang membenci itu sendiri Maka mengetahui hal ini Kita seharusnya Berusaha menyingkirkan kebencian Tapi memang Kadang-kadang Bagi sebagian orang Tidaklah mudah Karena apa? Ya karena ketika Ada orang lain menyakiti kita Ada kebencian yang diarahkan kepada diri kita Kita merasa Ada sesuatu Milik kita Yang kemudian Dilukai oleh orang lain Diambil oleh orang lain Sehingga ego kita Merasa tidak terima Atas perlakuan tersebut Maka Sang Buddha mengatakan Dia menghina saya Dia memukul saya Dia merambas milik saya Dia mengalahkan saya Selama pikiran seperti ini Tidak disingkirkan Maka kebencian Tidak akan berakhir Itu berarti Kalau selama kita masih Menggenggam perateran Wah orang tersebut Telah melukai saya Orang tersebut Memukul saya Orang tersebut Mengambil milik saya Selama pikiran ini Masih di dalam diri kita Ya Kebencian kita Tidak bisa berakhir Kita justru akan terus Memukul kebencian Dengan berharap Bagaimana supaya Kita bisa menyakiti Orang tersebut Tetapi sebaliknya Aku cimang Awadimang Ajinimang Ahasime Ye catang Numpanai Hanti Werang Tesum Pasam Mati Dia menghina saya Dia memukul saya Dia mengalahkan saya Dia merampas milik saya Selama pikiran ini Tidak ada lagi Di dalam pikiran kita Maka kebencian Baru bisa berakhir Itu artinya Biarpun orang lain Merampas milik kita Biarpun orang lain Mengalahkan kita Selama kita tidak Memunculkan kebencian yang baru Kebencian baru bisa Berakhir Kebencian tidak akan Pernah berakhir Bila kita terus Memunculkan kebencian Sebagai reaksi kita Maka meskipun Di luar sana Ada kebencian Yang bertebaran Yang diarahkan Kepada kita Selama kita tidak Meresponnya Dengan kebencian Tidak memberikan Kebencian Laki Untuk mereka Kita tidak Menyerang mereka Dengan penuh kebencian Maka kebencian Bisa berakhir Maka yang Sang Buddha mengatakan Sungguh bahagia Bila kita hidup Tanpa membenci Di antara orang-orang yang membenci Di antara manusia yang saling Membenci Sungguh bahagia Kita hidup Tanpa Kebencian Nah Saudara-saudara yang berbahagia Biarpun di luar sana Banyak Pertebaran Kebencian Yang diarahkan kepada kita Selama kita Tidak Ikut-ikutan Membenci Ya kita menjadi Orang yang bahagia Tetapi Begitu kita ikut-ikutan Membenci Maka Kita menjadi Kehilangan Kebahagiaan Kita menjadi Tidak damai Tidak tenang Dan pada akhirnya Kita menjadi Menderita Dan penderitaan kita Disebabkan oleh Pikiran kita sendiri Biarpun orang lain Membenci Selama kita Tidak memberikan Reaksi yang negatif Tidak membalasnya Dengan kebencian Ya kita tidak akan Menjadi Menderita Nah Saudara-saudara yang berbahagia Prinsip tanpa kebencian Ini menjadi prinsip Asiran Sang Buddha Karena biar Bagaimanapun Dalam kondisi Apapun Cinta kasih Atau tanpa kebencian Ini harusnya Dikembangkan Bahkan di dalam Kakak Cupa Masutan Dijelaskan bahwasannya Sekalipun orang lain Memukul kita Memotong-motong Tubuh kita Kalau kita Memunculkan Kebencian Pada orang tersebut Pada saat itu Kita sedang Tidak mempraktikan Acara Sang Buddha Itu berarti Dalam kondisi Apapun Cinta kasih ini Harusnya Dikembangkan Kebencian Tidak bisa Ditoleransi Karena biar Bagaimanapun Kebencian Ialah sebab Dari penderitaan Adalah Noda batin Yang mestinya Disingkirkan Dari diri kita Maka dari itu Berusaha Berusaha Pikiran kebencian Mengajarkan Mengajarkan kepada kita Untuk mengembangkan Cinta kasih Sebagai cara Untuk Menghalau Atau Menyikirkan Kebencian Yang ada Di dalam Diri kita Yang kedua Sang Buddha Memberikan Cara Yakni adalah Mengembangkan Karuna Melas asih Ketika ada Orang lain Yang membenci kita Berusaha Menyakiti kita Alih-alih kita Membenci orang tersebut Kita harusnya Mengembangkan Karuna Melas asih Karena memang Penderitaan Terbesar Yang Dimuculkan Dari adanya Kebencian Adalah Orang yang Membenci itu sendiri Setelah Mengetahui Bahwa ada Orang lain Yang membenci Diri kita Maka kita Tahu bahwasannya Yang menderita Sesungguhnya Adalah orang tersebut Maka kita Harusnya Memunculkan Karuna Semoga Orang tersebut Terbebas Dari kebencian Oh suku Kasian Ya orang tersebut Memiliki Kebencian Yang sebegitu Hebat Maka kita Harusnya Memunculkan Belas kasih Ini kepada Orang tersebut Nah tips Yang ketiga Yang disampaikan Lai Sang Buddha Sebagai cara Untuk Menyingkirkan Kebencian Adalah mengembangkan UPK UPK artinya Keseimbangan Batin Biar bagaimanapun Ada banyak Kebencian yang Bertebaran Yang disampaikan Kepada kita Kalau kita Memiliki Batin yang seimbang Dengan batin Yang tenang Kita tidak akan Dibuat Menderita Karena kebencian Karena kebencian itu Dengan batin Yang tenang Yang kita miliki Kita bisa menjadi Tetap tenang Dalam kondisi Apapun Makanya Sang Buddha Mengatakan Di dalam Demopada Sebagaimana Batu karang Yang kokoh Tidak goyah Oleh Terpaan Angin Yang datang Menerpa Demikian Juga Orang yang bijaksana Tidak akan Goyah Oleh Pujian Dan cacian Nah disini Meskipun Ada cacian Yang dilontarkan Kepada kita Ada fitnahan Kecian Dilontarkan Kepada kita Selama kita Tidak meresponnya Dengan reaksi Yang negatif Maka Kita bisa Hidup bahagia Maka kita Seharusnya Mengalahkan Kebencian ini Dengan pikiran Yang tenang Nah Kemudian Tips yang berikutnya Tips yang keempat Yang disampaikan Besang Buddha Adalah Asati Amanasi Karoti Yang artinya Adalah Tidak Memperhatikan Tidak Mempedulikan Dalam hal ini Ketika ada orang lain Yang mungkin Membenci kita Menyakiti kita Kita berusaha Untuk tidak Mempedulikannya Ya biarlah Orang tersebut Membenci saya Toh Kebencian itu Akan menyakiti dirinya Sendiri Bukan diri saya Maka Selama kita Tidak Meladini Kebencian itu Ya kita Tidak akan Dibuat Menderita Nah Kemudian Tips yang kelima Tentang bagaimana Caranya Menyikirkan Kebencian Adalah Merenungkan Kamasa Kata Nah Dalam hal ini Kita merenungkan Bahwa Orang tersebut Adalah pemilik Dari Perbuatannya Sendiri Kita merenungkan Bahwa Orang tersebut Adalah pemilik Dari Karmanya Sendiri Orang tersebut Adalah Pewaris Dari Karmanya Sendiri Orang tersebut Lahir Dari Karmanya Sendiri Orang tersebut Berkerabat Dengan Karmanya Sendiri Orang tersebut Bergantung Pada Karmanya Sendiri Perbuatan Apapun Yang ia Lakukan Baik Ataupun Huruk Perbuatan Dan itulah Yang akan Ia Warisi Dengan Merenungkan Seperti ini Kita Bisa Menyingkirkan Kebencian Yang ada Dalam diri kita Karena Biar bagaimanapun Kebencian Yang dilakukan Oleh orang Tersebut Adalah Milik Orang tersebut Sendiri Maka Alih-alih Kita Membenci Orang tersebut Kita Harusnya Merenungkan Bahwa Kebencian Ini adalah Karma Baru Yang Ia Ciptakan Maka Selama Kita Tidak Membalas Dengan Kebencian Kita Akan Tenang Tenang Saja Karena Orang Yang Membenci Kita Pada Saat Itu Dia Sedang Melakukan Karma Buruk Bagi Dirinya Kalau Kita Dibenci Oleh Orang Lain Bisa Jadi Kita Sedang Menerima Karma Buruk Dari Karma Atau Perbuatan Yang Kita Lakukan Sebelumnya Maka Daripada Kita Membalas Dengan Keburukan Pula Kita Harusnya Membalas Dengan Kebaikan Karena Apa Yang Orang Tersebut Lakukan Adalah Karma Orang Tersebut Sendiri Sementara Respon Apa Yang Kita Berikan Baik Ataupun Buruk Itulah Yang Menjadi Karma Kita Maka Maka Seharusnya Kita Merespon Dengan Kebaikan Kebaikan Agar Kita Tidak Menimbulkan Karma Buruk Yang Baru Nah Sudah-sudah Yang Berbahagia Inilah Tips-tips Tentang Bagaimana Cara Menyingkirkan Kebencian Yang Ada Di Dalam Diri Kita Dan Juga Tips-tip Bagaimana Cara Supaya Kita Tidak Ikut-ikutan Membenci Orang Yang Membenci Diri Kita Ingatlah Nasir Sang Buddha Bahwa Kebencian Tidak Akan Pernah Bisa Berakhir Bila Dibalas Dengan Kebencian Maka Sudah Sepantasnya Biarpun Kebencian Itu Bertebaran Yang Diarahkan Kepada Diri Kita Sudah Seharusnya Kita Tidak Membalas Dengan Kebencian Karena Apa Yang Orang Lain Lakukan Itu Akan Menjadi Milik Orang Tersebut Sementara Respon Apa Yang Kita Berikan Itu Akan Menjadi Milik Sekian Semoga Ini Bermanfaat